Pemirsa bagi Anda para karyawan bersiaplah karena gaji Anda akan ada pemotongan lagi kali ini sebagai iuran wajib pemerintah untuk program pensiun tambahan. Pemotongan gaji ini akan menjadi kebijakan yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang pengembangan dan penguatan sektor. Pemotongan akan dilakukan oleh pemerintah di luar pemotongan biaya BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Haritua atau JHT. Namun begitu menurut Kepala Eksekutif Pengawas Peransuransian Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Ogi Prastomiono, pengaturan mengenai batas gaji pekerja yang akan dikenakan program pensiun tambahan masih menunggu penerbitan peraturan pemerintah atau PP. Sebagaimana diatur dalam P2SK pasal 189, jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun sebagai upaya untuk peningkatan pelindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam P2SK ini diatur bagaimana program pensiun yang bersifat wajib itu dilakukan dalam mencakup program jaminan hari tua, JHT, dan program jaminan pensiun yang merupakan sistem jaminan sosial nasional yang saat ini sudah dilakukan oleh BPJSDK maupun dari TASPEN dan juga untuk ASABRI, untuk TND Polri. Isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu, itu belum-belum ada. Belum ada karena PP-nya itu belum diterbitkan. Dan OJK itu dalam kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan program-program pensiun, harmonisasi program pensiun yang diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK. Sementara itu, menurut pengamat kebijakan publik, pemotongan gaji karyawan untuk dana pensiun tambahan dinilai belum tepat. Kebijakan itu diperkirakan akan semakin memberatkan beban hidup masyarakat. Menurut saya kebijakan pemerintah dalam hal pemotongan gaji untuk dana tambahan pensiun itu kebijakan yang kurang tepat. Karena apa dalam hal ini karyawan khususnya kelas menengah dihadapkan oleh banyaknya kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Banyaknya program-program seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenang Pekerjaan, Program Hari Tua, Jaminan Hari Tua, dan termasuk juga BPH 21 yang jumlahnya naik cukup signifikan. Dan ini sangat membebani para karyawan. Yang kedua bahwa kebijakan ini meskipun ahli pemerintah punya argumentasi menyamakan standarisasi ILO yaitu 40 persen, menurut saya di Indonesia belum bisa diterapkan karena Indonesia ini negara berkembang. Terima kasih telah menonton!